Aliran sungai Batang Tembesi banyak meninggalkan kedukaan. Sedikitnya terdapat empat anak tenggelam di sungai Batang Tembesi sepanjang tahun 2021 di Kabupaten Sarulangun. Memasuki musim hujan, debit air yang semakin tinggi. Yed Aswadi, Kabit Kedaruratan dan Logistik BPPD Sarulangun mengingatkan orang tua agar selalu waspado. Selama periode tahun 2021, empat bocah tewas tenggelam di Aliran sungai Batang Tembesi, Kabupaten Sarulangun. Hal ikut dibunuhkan oleh Kabit Kedaruratan dan Logistik BPPD Kabupaten Sarulangun Yed Aswadi. Terbaru ialah Meisa Boca 6 tahun yang tewas tenggelam saat terseret arus ketika mandi bersama kakeknya. Pada Sabtu 18 Desember 2021 lalu, Yed Aswadi mengingatkan huago Sarulangun yang berada di sepanjang Aliran sungai. Batang Tembesi atau waspado. Selain banjir yang mengintai, tim musim hujan dan debit air sungai yang tinggi. Akan berdampak munculnya musibah orang tenggelam. Untuk itu, Yed Aswadi juga mengingatkan agar orang tua selalu memantau anak-anaknya untuk bermain di pinggir sungai. Kami yang bersama pemerintah sebesar ke Kabupaten Sarulangun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk yang berada di pantaran-pantaran sebeban-pantaran sungai untuk tetap pospada mengakulisi di bidang air ini. Selamat datang di hadi, Cek TV Ngabari. Terima kasih telah menonton!